Assalamualaikum sahabat youtube kali ini kita akan membahas tentang sertifikat juara kelas tanpa ribet menggunakan microsoft word tampilannya seperti ini nanti kita akan bagikan untuk filenya tetap stay tune di channel ini kita langsung pada pembahasannya oke teman teman disini saya sudah siapkan prem prem nya jadi ini adalah prem prem png ya dan nanti kita juga akan dibagikan walaupun begitu teman teman disini pranat png juga insyaallah tidak akan blur ketika dicetak jadi baik sekali ya kalau misalkan teman teman lihat nah ini seperti itu untuk ukuran 4 itu baik tidak blur saya sudah coba di dalam tampilan microsoft word nya oke jadi disini teman teman ada 3 warna untuk prem sertifikat nya ya ini disesuaikan juga dengan warna dari mandalinya teman teman nah disini kita buka dulu untuk prem sertifikat nya ini adalah tampilannya nah disini sudah kita dibuatkan teman teman untuk prem nya tentu ada beberapa informasi pokok yang harus diganti ya yang pertama ini adalah nama ininya ya nama dari dinas pemerintahnya atau misalkan dinas pendidikannya ini adalah nama sekolahnya dan ini adalah alamatnya teman teman untuk alamatnya kita dibuat berdasarkan pembuatannya aja ya ini yang saya nanti kalau teman teman silahkan diganti aja lanjut di bagian bawah ini adalah piagam perangkaan lalu ada juga diberikan kepada ini adalah nama pemiliknya nanti dan ini adalah kategori juaranya teman teman ya lanjut juga disini ada deskripsi atas prestasi sebagai juara konten nah nanti ini bisa diganti aja teman teman menggunakan juara kelas ya oke juara kelas disini nah juara kelas dari 13 kelas misalkan atau juara kelas dari 10 DKP misalkan ya silahkan nanti bisa disesuaikan aja juara kelas dari nah 10 DKP oke ya seperti itu atau nanti juga bisa kita dibuatkan dimailingkan juga bisa seperti ini jadi kita hapus dulu disini lanjut pada semester genap tahun pelajaran 2022-2023 dalam kegiatan belajar mengajar nah seperti itu nah untuk dibawahnya seperti biasa ada wali kelas dan juga ada kepala sekolah nah ini ada angka teman teman angka ini kita dibuatkannya secara dinamis ya jadi akan berubah sesuai dengan data yang diisi nah ini adalah template depannya sekarang kita menuju ke template belakang teman teman disini ya ini kita siap aja dulu nah untuk data yang akan diubah karena ini harus dibuatkan teman teman jadi kita close dulu nah kita buka dulu disini nah ini adalah formatnya teman teman ini adalah nomornya nomor juaranya lalu ini ada juara dan kelasnya jadi juara pertama kelas DKP misalkan DKP 1 DKP 2 misalkan kalau misalkan lebih dari 1 rombal dan ini adalah nama-nama pesertanya teman teman dan ini adalah angkanya ya untuk pertama 1 kedua berarti 2 ketiga berarti 3 dan begitu pun seterusnya jika ada 10 juara yang diberikan sertifikat nah seperti itu nah supaya lebih mudah kita juga bisa custom teman teman disini misalkan 10 DKP ya 10 DKP 1 misalkan nah seperti itu DKP 1 lanjut sudah ada AKL teman teman ya oke kita coba dibetulkan dulu ini kita replace aja jadi kata DKP nya diganti dengan AKL nah ini kalau metodenya teman teman silahkan lah bisa disesuaikan ya nah kalau ini berarti diganti menjadi AKL diganti menjadi TKJ nah seperti itu oke itu ya kita lanjutkan nah seperti itu oke kalau sudah kita ganti nama sheet nya disini menjadi my link teman teman my link oke kita save aja kalau sudah tinggal kita di close dulu dan kita buka micro support yang tadi ya nah yang ini teman teman buka aja dulu nah ini untuk menggunakan my link nya jadi kita tinggal menuju ke bagian tab my link lalu ada select recipient kita pilih use exiting dan silahkan dipilih yang tadi berarti yang ini ya untuk penyimpanan drive nya kita pastikan dan di bagian nah ini dipilih teman teman frame my link tekan open jangan lupa dipilih disini sheet nya adalah my link namanya tekan oke nah kita coba dulu nah ini cara memasukkan teman teman nah ini karena ini bekas jadi kita masukkan aja disini ada insert nah ini nama berarti kasihkan nama nah seperti itu kalau yang juara kelas di blok aja nanti ya karena ini bekas jadi sudah ada tampilannya tapi tidak apa-apa teman teman nanti tinggal disorot aja seperti itu lalu dipilih juara kelas nah kita enter kita gas ke bawah nah disini ada prestasi sebagai peringkat juara kelas dari nah ini kelasnya yang tadi ya yang ditambahkan berarti nah ini ada kelas ini teman teman nah ada kelas jangan lupa dikasih spasi lanjut ke bawah ini ada angka teman teman dipilih aja atau disorot seperti ini kita pilih ada angka nah seperti itu nah kalau sudah kita coba preview result nah ini sudah ada ya ini sudah berubah jadi nama ke satu juara pertama 10dkp nah ini sudah berubah juara kelas dari 10dkp1 ini pun demikian nah kita nah ini sudah berubah juga nama kedua juara kedua kelas 10dkp dengan perubahan juara kelas dari 10dkp ini angkanya berubah nah demikian teman teman ya seperti itu nah ini AKL ini AKL jadi angka 1 kembali karena nama keempatnya itu siswanya jadi tidak berlaku looping misalkan atau diulang karena memang di bagian nama tentu harus berbeda beda tapi kalau misalkan juara yang berbeda hanya kelasnya aja seperti itu itu ya oke sampai 9 semuanya sudah berubah nah untuk mengeditnya teman 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 bisa mengedit frame tampilannya juga ya misalkan disesuaikan dengan sertifikat atau misalkan dengan logo sekolah nah maka disini teman teman bisa masuk di bagian klik aja di belakangnya masuk di format ada sepil ada piktur nah tinggal dipilih untuk tadi nah ini kan yang warna biru ya kita coba menggunakan yang warna orangnya yang ini nah otomatis teman teman amat sangat mudah sekali ya kita pilih piktur kembali walk of line nah disini pilih mendalinya yang warna nah yang ini berarti insert nah ini sudah berubah tinggal diatur untuk bentuk dan posisinya kalau distorsi ada di bagian crop disini nah nah seperti itu tinggal kita atur aja oke nah seperti itu silahkan disesuaikan nah seperti itu bila mana teman teman ingin mencetaknya ya jadi cara mencetaknya mudah tinggal masuk di my link yang tadi lalu ada finish ya ini ini di preview ya ini di preview nya karena sudah habis tinggal masuk finish selalu ada edit individual dokumen disini ada all kita tekan oke nah ini sudah per orang teman teman mulai dari nama ke satu 10 dkp1 juara keduanya ini sudah ada juara ketiganya juga sama juara keempatnya sampai juara ke sembilan nah untuk dibuatkan lebih permanen teman teman bisa menggunakan dengan format pdf ya yang tadi berarti ya simpan untuk my link nya oh sebentar kita save ulang tadi format nya tidak diubah nah ini nah ini ya oke kita pilih pdf nya sertifikat juara world class all oke tunggu beberapa saat nah ini adalah hasilnya ini sertifikat pertama kedua ketiga sampai juara ketiga dari nama kesembilan nah itu ya cara membuatnya teman teman mudah mudahan ini bisa bermanfaat terima kasih sudah menonton salam belajar nesia channel terima kasih sudah menonton